twist twist halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi di almiqyo channel oke aku awali video kali ini dengan sedikit sharing untuk kan aku beberapa hari terakhir ini udah 5 hari ya 5 hari sejak video terakhir aku udah gak pernah upload karena kebiasanya tuh kalau gak 2 hari sekali sehari sekali aku upload ya kemarin aku hari Sabtu Sabtu pagi tanggal ini tanggal berapa pokoknya Sabtu kemarin lah ini aku hari ini langsung ku upload langsung ku uploadnya langsung ku rekam langsung ku upload hari Sabtu kemarin aku kena radang khusus buntu ya jadi aku harus melakukan perawatan dulu beberapa hari ya ternyata itu sakit bos mungkin dari para subscriber sekalian pernah ada yang ngerasain ya radang khusus buntu atau mungkin udah pernah operasi khusus buntu aku nih baru pertama kali ngerasain aku udah pernah sakit mah mah yang akut sampai harus diopnama tapi itu berbeda sekali sama ini rasa sakitnya khusus buntu ini betul-betul dia tertekan sekali di perut kanan bawah nih bagian bawah sebelah kanan sakitnya itu sakitnya itu gak bisa ditahan jadi kemarin sempat berobat dulu sempat berpikir akan operasi tapi nyatanya setelah minum obat udah gak hilang ya sakitnya ya jadi aku disini mau sharing dulu sikit memberikan juga saran aku kemarin sebelum sakit itu aku makan cabai terus makan yang ada sambalnya terus selama dua hari dua hari berturut-turut aku makan sambal terus itu yang bahaya di sambal itu sebetulnya bukan rasa pedasnya ataupun ataupun yang bukan rasa pedasnya yang bahaya yang bahaya itu cabainya cabai yang kan cabai itu ada biji-biji kecil itu biji-biji kecil nah itu yang bahaya itu dia bisa nyangkut di usbuntu nanti aku sampaikan sini usbuntu ya gambar usbuntu disini ya dia itu di ujung kecil jadi ujung usus kecil dan dia buntu-buntu gak ada isinya gak ada jalan keluarnya jadi disitu aku udah searching katanya itu berguna untuk menyimpan bakteri baik tapi ketika kita makan yang ada biji-biji kecilnya seperti cari cabai ataupun yang lain-lain macam-macam jamuk biji ataupun kacang-kacangan yang kecil-kecil itu yang kita kunyah tapi gak hancur gak hancur gak bisa yang gak kita yang gak hancur di mulut kita itu sampai ke lambung gak hancur juga lalu di usus itu udah tersangkut di usbuntu itu dia yang membuat dia bisa peradangan usbuntunya ada yang bilang usbuntu itu gak berguna karena memang ya cuma kecil deh sampai kantong kecil bentuknya jadi ya banyak orang yang langsung mengoperasinya dipotong langsung biar tidak ada terjadi peradangan disitu jadi aku kemarin gak sampai operasi ya cuma di itu aja pakai obat anti nyeri aja anti nyeri sama obat antibiotik jadi selama berupa beberapa hari ini aku minum obat terus jadi gak sempet record gak sempet ngasih apa upload video karena kurang konsen jadinya kok udah kayak gitu ya akhirnya aku pada hari ini udah lumayan lumayan enak perutnya gak bisa lah makan-makan itu jadi untuk kawan-kawan sekalian yang nonton video ini kok memang suka pedas usahakan makan cabai itu cabainya yang udah halus makan sambal sambal yang udah halus gak ada lagi biji-biji kecilnya biji-biji kecilnya tuh bisa disingkirkan disingkirkan biar tidak dia tidak tersangkut di usubuntu jika memang belum pernah kena usubuntu ya kalau yang udah pernah kena mungkin udah tau rasanya kayak mana mungkin udah pernah operasi jadi udah udah tau lah kayak mana pengalamannya dan juga jamu biji tuh juga harus dihindari biji-bijinya makan jamunya jangan luar-luar jadi biji-biji kecilnya tuh jangan dimakan lah walaupun kata orang ada yang bilangnya tuh enak itu aja ya jadi aku ngusir pengalaman disini terima kasih yang udah mau mendengar dan kita lanjut saja langsung ke videonya aku main on Neoji tapi tadi tidak tidak pakai facecam aku hanya merekod matchku saja dan aku pakai obozu oke selamat nonton selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!